Intro Halo sahabat kompas.com Selamat datang di program Teman Bisnis bersama saya Melis Moren Hari ini Teman Bisnis mendapatkan kesempatan Untuk mengulik salah satu bisnis bank swasta terbesar di Indonesia Yaitu PT Bank Sentral Asia TBK Dan hari ini kita akan berbincang juga dengan Presiden Direktur dari BCA Yaitu Pak Yahya Setia Atmaja Halo Pak, selamat siang Halo Melis, selamat siang Apa kabar Pak? Apa kabar, baik selalu Kabar baik, baik Pak Bapak bisa diceritakan Pak, di-sharingkan nih bagaimana awal karir Bapak di BCA sampai sekarang Oh, awal karir Jadi gini, saya masuk BCA tahun 90 Sebelum BCA tuh saya pernah jadi auditor tahun 79 Udah udah ketahuan umurnya berapa sekarang Tahun 79 jadi auditor di Pricewaterhouse Gak lama, mungkin hampir 2 tahun lah sekitar gitu Terus saya pindah ke Calbee Pharma Saya mulai dengan junior manager Sampai tahun 89, 88 ya Saya sudah menjadi direktur keuangan Pada usia 33 tahun waktu itu ya Di Calbee Pharma Dan akhirnya saya dapat tawaran di Indomobil Tahun 89 saya pindah ke Indomobil Dan tahun 90 akhirnya join PT Bank Sentra Asia Sebagai wakil kepala divisi waktu itu ya Relatif belum direktur waktu itu ya Nah kemudian dari situ Saya dipercayakan untuk memimpin divisi keuangan Dan tahun 99 Sesudah kerusuhan 98 Justru pada saat pemerintah mengambil over kepemilikan BCA Secara mayoritas pada saat itu ya Pada saat itulah 99 saya diangkat sebagai direktur Oleh BPPN Waktu itu BPPN yang memegang saham mayoritas BCA Kemudian jadi direktur Sampai tahun 2005 Saya diangkat jadi wakil presiden direktur Dan akhirnya tahun 2011 saya dipercayakan Menjadi presiden direktur PT Bank Sentra Asia Sampai hari ini Hingga sekarang ya Pak ya Sampai saat ini Kira-kira gitu Ini Pak Yahya sebagai presiden direktur BCA Melihat tantangan di masa pandemi Bagaimana melihat kinerja keuangan Dan juga bisnis dari BCA nih Pak Ya Jadi begini Kita bersyukur Sejak sebelum pandemi Tim kita tuh sudah mempersiapkan Untuk mengembangkan digitalisasi Payment Jadi kita sudah sangat familiar dengan teknologi Nah ini menjadi suatu hikmah bagi kita Ketika sebelum pandemi kita sudah mengajari nasabah kita Untuk menggunakan M-banking Internet banking Jadi keterbiasaan menggunakan sarana digital tuh Sudah mulai terbiasa bagi nasabah kita Nah pada saat 2020 Seperti kita ketahui Bahwa selama pandemi mobilitas masyarakat kan Boleh dikata harus duduk manis di rumah Gak boleh kemana-mana Gak bisa keluar Nah pada saat itulah Orang kan makan tetap harus makan Beli harus beli barang tetap harus ada kebutuhan rumah tangga Dan lain-lain Nah itu sebuah bisa Beli dengan e-commerce Tapi tentunya pembayaran Harus dilakukan dengan digital Nah pada saat itulah Kita merasakan sekali bahwa Digitalisasi yang sudah kita kembangkan sebelumnya Itu sangat bermanfaat Bahkan generasi yang kurang canggih teknologi pun ya Pada saat itu terpaksa belajar dengan anak-anaknya Dengan cucu-cucunya kalau perlu ya Sehingga mereka akhirnya Teredukit juga untuk menggunakan teknologi atau digital Nah itu pertama yang kita melihat ya Nah itu menyebabkan Kasa kita Meskipun dari pengalaman saya Kalau sebelum pandemi Dulu itu kasa Kalau ekonomi lesu Biasanya kasa juga lesu atau turun Tapi pada saat pandemi kemarin Bisnis sebenarnya agak lesu Tapi penggunaan teknologi digital ini luar biasa Terus memacu Menambah saldo-saldo karena apa Karena dana yang tersedia itu Ditaruh di base ya untuk dipakai belanja sehari-hari Kebutuhan lainnya gitu ya Dan ini menyebabkan bahwa bisnis kita Luar biasa baik Dan juga kita punya kasa ya Dana pihak ketiga meningkat terus Bahkan deposito pun yang bunganya relatif rendah Tetap meningkat Nah di sisi lain karena dana kita itu relatif murah Kita bisa masuk juga ke perkreditan yang Nasabah-nasabah bagus Dengan penawaran kredit Bunga kredit yang relatif murah Nah ini Menjadikan bahwa kredit kita bisa Lumayan berkembang Dan di samping itu Karena kreditnya itu relatif nasabah bagus Kualitas dari kredit itu juga bagus Sehingga NPL kita relatif rendah Ini juga sangat menolong Karena pada situasi krisis Biasanya kredit macet inilah yang penyebab penurunan profitability Kalau itu bisa dijaga secara wajar ya Maka profitability kita bagus Nah Di luar itu Kita juga dengan adanya payment digital itu Kita kembangkan API Dimana kita connect dengan Perusahaan-perusahaan nasabah kita Lalu kita dapat API fee Dapat virtual account fee Dapat juga top up fee Sesuatu yang 5 tahun lalu gak kepikir nih Gak ada tuh fee base seperti itu Tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang baru Yang men-derive income kita Nah itulah sebabnya Saya lihat Selama pandemi Dari segi payment system DPK Dan perkreditan Juga bisa terjaga lumayan baik ya Di samping itu kita juga kembangkan Hybrid transaction Terutama di kredit konsumen Kita terkenal dengan KPR kita KKB kita Melalui finance company kita ya BCA finance Nah selama masa pandemi Kita mengadakan virtual exhibition Expo virtual Tetapi tentunya Teman-teman kita yang dicabang Itu membantu menghubungi nasabah Membantu nasabah Karena dari pengalaman kita Nasabah yang betul-betul Sesudah melihat secara virtual Bisa lakukan transaksi Itu membutuhkan Tetap bantuan Dari apakah halo BCA Atau teman-teman di cabang Itu tetap membantu mereka Hanya 25-30% Yang bisa sendiri gitu 70% itu dibantu oleh teman-teman kita Cabang Nah ini Membuktikan bahwa Digital itu tidak hanya digital semata ya Tetap support daripada Manusianya Karyawan kita tetap Menyambung kebutuhan nasabah Sehingga kita berhasil membentuk Satu hybrid transaction Dan itu menyebabkan Selama pandemi Kita masih relatifly bisa meningkatkan Perkreditan kita Dan penahanan kita dengan cukup baik Dan fee base kita tetap Bisa berjalan baik Kira-kira begitulah Bisnis kita selama pandemi Oke baik Pak Tadi Bapak sempat mention Soal KPR ya Bagaimana nih Pak Untuk KPR di masa pandemi ini Apalagi anak muda sekarang Sudah mulai banyak yang aware ya Untuk KPR rumah Bagaimana Pak Anda betul sekali Kalau kita lihat ya KPR itu Pada zaman normal Tanda petik ya Sebelum adanya pandemi Ada yang memang Kebutuhan sendiri Ya artinya Young married couples ya Pasangan-pasangan muda baru Mungkin tadinya tinggal di rumah Mertua indah Tetapi ya Apalagi pandemi ya Tiap hari ketemu mertua Wah bisa terjadi Selek-selek ya Akhirnya terpasar diusir Nah cari KPR gitu kan Cari rumah sendiri Nah dulu Ada lagi yang untuk Kebutuhan bisnis Dia punya rumah nih Nganggur rumahnya Dia bilang Ah rumah saya Saya mau sekolahin Dia jamin ke bank Dia dapet duit Dengan bunga KPR Itu relatif murah Dia bisa Kembalikan kredit Mungkin di bank lain Mungkin di mana Dia pinjam dari orang Dengan bunga tinggi Digantikan dengan kredit Dengan jaminan rumah Ya itu bisa terjadi Yang ketiga adalah Orang melihat Wah kalau deposito rupiah gitu ya Tabungan Ternyata kecil bunganya Mereka biasanya dulu Mengharap Investasi Beli rumah Untuk disewain Atau Dengan harapan Sesudah Tiga-lima tahun Dijual dengan capital gain Jadi ada Tiga kebutuhan Pada zaman normal Begitu ada pandemi Kita tahu Bisnis menjadi susah Yang harapin Disewain juga susah Nah Yang dua ini hilang nih Yang ada Real kebutuhan Nah tetapi Mengingat Indonesia Dengan 260 juta jiwa Ya setiap tahun tuh Berapa kebutuhan Yang betul-betul Kebutuhan tadi Kebutuhan murni ya Dan kita lihat Kebutuhan Beli rumah Juga bergeser Ke harga yang Lebih terjangkau Nah ini tetap kuat Permintaan ini tetap ada Sehingga Kalau kita lihat Sebelum Pandemi Setiap bulan Kredit KPR kita itu Bisa 1,9 triliun Pada saat pandemi Sempat turun ke 800 miliar Sekarang udah balik Di atas 2T Jadi Palah melebihi Daripada Sebelum pandemi Jadi kita lihat bahwa Positioning kita Menawarkan KPR Kepada Misalnya Masyarakat yang membutuhkan Termasuk para milenial Dan dengan Hybrid transaction Yang tadi kita padu Itu betul-betul Menghasilkan Suatu Pemenuhan Membantu masyarakat Yang membutuhkan Dan kita sendiri Mendapatkan suatu Penambahan kredit Terutama dari Kredit KPR tadi Jadi kira-kira Begitulah Oke baik Kalau untuk kredit UMKM Bagaimana Pak Dan bagaimana penyalurannya Ya Jadi pada saat Omikron ini Bisa terkendali Kita harapkan ya Katakan Maret Atau April lah Paling enggak ya Kita bisa kembali normal Usage Daripada kredit ini Akan naik Dan otomatis Itu akan meningkat Karena plafon kita Sudah meningkat Cukup tinggi Jadi saya pikir Tetap kita optimis Bahwa UMKM ini Akan terus berkembang Paling tidak Dari segi absolutnya Kalau untuk Rate-nya Pak Selama masa pandemi Untuk UMKM Berapa rate yang diberikan BCA Dan porsi yang terbesar Ditaruh di Sektor apa ya Pak Kalau UMKM kan Tersebar banyak sekali Kita agak susah Mengklasifat Sektornya Kalau pabrik-pabrik Atau korporasi Itu bisa kita Klasifat industri ya Nah tetapi Kalau UMKM ini Tersebar banyak Dan terutama perdagangan Tetapi ada tetap Restoran Misalnya hotel-hotel Kecil Menengah gitu ya Itu tetap ada Dan kalau bunga Itu memang bervariasi Kredit itu beda Dengan deposito Deposito itu Tarifnya gampang Kita lihat 1 bulan 3 bulan 6 bulan Setahun gitu ya Ada pricingnya Tapi kalau kredit ini Tentunya tergantung dengan Besarnya jaminan Besarnya kredit Kredit modal kerja Atau kredit investasi Misalnya ya Kemudian apakah ini Nasabah lama Atau nasabah baru Jadi itu bervariasi Jadi saya gak bisa Menentukan satu bunga Karena nanti Begitu saya sebut angka Banyak Oh kok saya gak dapat segitu Padahal Memang kriteria tadi Tuhan banyak sekali Untuk menentukan Berapa besar kredit Yang dikenakan Tapi Yang jelas Kredit kita relatif Yang cukup murah lah Boleh dikata Memang apa Pak Pertimbangan BC Untuk memberikan Kredit ke UMKM Oh iya Karena UMKM kan Merupakan Apa ya Suatu Kredit yang dibutuhkan Masyarakat umum Kehadiran bank Kan bukan hanya Mencari keuntungan Tetapi juga Mencari bagaimana Kita bisa mendorong Perekonomian kita Berkembang Nah disamping Kita tahu Memang Gak boleh hanya UMKM yang diperhatikan Tentunya Korporasi komersial Tetap harus diperhatikan Karena UMKM ini Kalau korporasi Gak berkembang Juga bagaimana Mereka mau berkembang Gitu kan Ini suatu Bisnis change Suatu jalur bisnis Yang harus kita support Dan kita sebagai bank besar Seperti bank Himbara Dan yang lain Yang besar juga Kita tuh harus seperti supermarket Korporasi kita ada Komersial ada UMKM ada Konsumen juga ada Sampai kartu kredit KPR KKB Jadi kita lengkap Range kreditnya Semua kita layani Untuk mendorong Perekonomian kita Kira-kira begitu Untuk para pelaku UMKM nih Pak Adakah treatment Atau tips khusus nih Untuk bisa mendaftar Dan juga mendapatkan Kredit UMKM dari BCA Begini ya Saya pikir Kalau UMKM tuh Bukan pendaftaran mahasiswa Jadi UMKM itu Perlu pengenalan Paling tidak Buka rekening Kita juga harus mengenal mereka Tipikal mereka Dari sini Kita nanti bisa Lebih mengenal Jadi Ada suatu masa Dimana Ada perkenalan dulu Sesudah itu Memang kalau kita lihat Bisnisnya sudah bagus Prospektif lah Paling penting Tidak harus sekarang bagus Kita lihat prospek Bisa berkembang Tentu kita akan support Jadi mereka akan minta Dan kita akan lihat Kebutuhan itu Betul atau tidak Jadi kira-kira Seperti itu Kita ke bank digital ya Pak Kan seperti yang kita ketahui BCA sekarang sudah memiliki Bank digital ya Yang bernama Blue Ini Banyak yang nanya nih Pak Di media sosial juga Apakah Blue Akan lantai di bursa efek Dalam waktu dekat? Jadi kita lihat Memang ada momentum Momentum yang harus Dipergunakan Kalau kita mau masuk Ke lantai bursa Nah sebab itu Saya pikir BCA digital kita Saya coba Mau jalankan dulu Secara baik Kalau kita lihat Hasilnya sudah positif Sudah bagus ya Baru kita pikirkan Untuk masuk bursa Jadi momentum Yang tepat Harus kita cari Untuk bisa kita Masuk bursa Ya jadi Belum tentu Tahun ini Apakah tahun depan Kita harus melihat Suasana market Nah ini kan Blue Ini pasti tersipta Karena adanya kedinamisan Dalam perbankan ya Pak Apalagi anak muda sekarang Sukanya by gadget ya Nah inovasi apa lagi nih Akan dikeluarkan oleh Blue Apalagi untuk nasabahnya Anak muda Jadi begini Saya pikir Blue itu Kita yakin BCA sendiri Sebenarnya sudah Merupakan bank Yang digitalisasinya Cukup kuat ya Boleh dikatakan 99,5% Itu transaksi Di luar cabang Hanya 0,5% Yang nasabah datang ke cabang Untuk bertransaksi Jadi sebenarnya itu Sudah memenuhi syarat Untuk kita sebut Kita bank digital Tetapi Yakin Bahwa Nis market itu ada Ya bahwa Milenial kita itu Mempunyai suatu Kebutuhan yang khusus Nah kita harapkan Bank digital inilah Yang bisa memenuhi itu Sebab itu Kita akan mencari Produk-produk Yang betul-betul Milenial banget ya Untuk bisa Menyalurkan Apa namanya Transaksi-transaksi Yang dibutuhkan Pada bank digital kita itu Enggak semuanya di BCA Kalau memang Transaksi normal-normal Ya mungkin BCA sudah punya ya Jadi memang Jujur aja Management dari Blue Itu kan terpisah Dari BCA Kita bukan salah Bukan jadi satu bank ya Jadi kita memberikan Keuwenangan penuh Pada bank digital kita Untuk mendesain Produk-produk yang akan Menarik milenial Dan mereka itu Kita gear ke sana Kata yakin Ada nis market nih Dari para milenial Yang membutuhkan Something different ya Jadi ya Ini merupakan sesuatu yang Tantangan yang menarik Untuk mengetahui Kebutuhan daripada Milenial Kita harus Coba Membaca Dream apa Sekarang kan Lagi popular Dream-dreaman lagi popular Jadi kita mesti tahu Dream apa Bagaimana kita bisa bikin Dream become true Kita ajak ke Cappadocia Jadi enggak gitu Kira-kira gitulah Kalau tadi kan inovasi Di dari belunya ya Kalau dari BCA-nya Bagaimana nih Pak Apakah di 2022 Ada geberakan-geberakan Baru dari BCA Kalau dari digitalisasi Tentunya kita Kadang-kadang juga Apa ya Artinya Mengembangkan yang Udah ada aja Ini masih luar biasa Karena seperti API project Banyak company Yang di counter party Itu belum Belum bisa juga Ngelink ke kita Ini juga PR kita Untuk Mengajarin mereka Supaya API bisa Ngelink gitu ya Terus Banyak hal juga Seperti Hal-hal baru Yang sekarang muncul Sekarang Saya dengar ada Metaverse Ada Kripto Meskipun belum Direstui Tetapi Kita kan harus Mulai mempersiapkan diri Tidak tahu ke depan Apakah ini menjadi Suatu produk Yang menjadi Komplementary Bagi bisnis kita Atau tidak Kedepannya Jadi akan banyak Hal-hal yang baru Seperti NFT Dan lain-lain Gimana kita bisa masuk Ke bisnis-bisnis yang Tanda petik Seperti maya Tetapi duitnya Tetap ada di situ Ada bisnis Ada nasabah Yang memang Menginginkan Produk-produk itu Jadi tetap Kita harus Mengikuti Perkembangan digital Untuk kita Terus Mengetahui Needs Sedipada custom Oke Pak kita mau Intermezzo sedikit nih Pak Di media sosial Belakangan ini Beberapa waktu yang lalu Sempat viral Satpam-satpam BCA Yang dinilai ramah Baik sopan Bagaimana nih Bapak Selaku presiden Direktur melihatnya Enggak Memang Satpam itu Menurut kita Di bank ya Bukan hanya Menjaga keamanan Daripada nasabah Atau banknya itu sendiri Tetapi Bagi kita Ini merupakan Ujung tombak Untuk melayani Masyarakat juga Sebab itu Arah pendidikannya Kepada Lebih melayani Masyarakat Melayani nasabah Terutama yang datang Ke bank Nah sebab itulah Kita lihat bahwa Pelayanan mereka itu Dilatih untuk Betul-betul Melayani Nasabah kita Sehingga ya Syukurlah Terima kasih Juga terima kasih Kepada satpam-satpam BCA juga ya Yang sudah Bisa memberikan Suatu pelayanan Yang bagus Terhadap Nasabah Saya pikir itu Oke Pak Ini terakhir untuk menutup Episode ini Bapak bisa membagikan tips Dan trik juga nih Untuk para Milenial Yang baru mau berkecimpung Di dunia perbankan Atau baru merintis karirnya nih Di perbankan Sebagai Bapak kan Banker senior Bisa diberikan tips And triknya Ya saya pikir gini Lapangan kerja tuh Tersedia banyak sekali Nah tetapi Kalau memang Para Milenial ini Sudah melengkapi diri Dengan digitalisasi Bank itu kan Sebenarnya Bukan sesuatu hal yang Very complicated Sudah ada sistem dan prosedur Sudah very regulated Tinggal kita mengikuti Regulasi yang ada Tetapi Di bank itu Tetap dituntut Inovasi Jadi kalau Orang yang pasif Yang tidak mau berubah Tidak mau berkembang Gitu ya Maunya cuman Kerja monoton Ya saya pikir Jangan pilih Karir di perbankan ya Tetapi kalau Jiwanya ingin Memberikan kontribusi Yang baru Memikirkan hal-hal yang baru Memberikan pelayanan yang optimal Kepada nasabah Nah saya pikir Ini adalah tempat yang tepat Untuk bisa melatih diri Untuk mengembangkan karir Akan dibutuhkan sekali Tenaga-tenaga seperti itu Dan saya Rasa Seperti yang Kita lihat sekarang Itu Yang aplikasi Saya baru dapat laporan ya Itu yang Aplikasi Mau kerja di BCA Itu Satu tahun bisa 550 ribu Orang Yang mengajukan Aplikasi untuk Sebagai karyawan BC Padahal kita Butuhnya hanya Beberapa ribu kan Gak mungkin Ratusan ribu kita rekrut gitu Hanya ribuan orang Yang kita butuh Tapi yang aplikasi itu 500 ribuan Jadi betul-betul Persaingannya ketat Ketat sekali gitu ya Jadi ya Untuk yang betul-betul Punya kemauan Keinginan Untuk maju Inovatif Kreatif Dan Betul-betul Digital minded Feel free Untuk melamar Dan mudah-mudahan Bisa diterima Di perbankan Kalau untuk BCA sendiri Ada syaratnya gak Pak Untuk yang mau melamar ke BCA Itu banyak sekali Bayangkan dari 500 ribu Kita pilih Berapa ribu kan Jadi syaratnya tuh Banyak sekali Dan saringannya Bukan sekali Saringan lulus gitu Ada berbagai saringan Karena kan susah Memilih Ratusan ribu itu Mencari Best of the best Kan susah Jadi ada proses yang panjang Kira-kira begitu Jadi harus bener-bener Mau ya Keinginan belajar Dan mau berkembang ya Pak Kalau mau coba boleh juga Terima kasih Pak Yaya Terima kasih Interview bersama kami Di kompas.com Sehat dan sukses selalu ya Pak Oke Terima kasih ya Demikian interview saya Bersama Pak Yaya Setiat Majan Selaku Presiden Direktur BCA Terus saksikan video-video Kompas.com lainnya Di youtube channel Kompas.com Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Saya Maris Moren Dan juga kru yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax